Di video kali ini, kita akan melihat top skor kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Piala Dunia. Top skor pertama jatuh pada striker timnas Inggris, Harry Kent. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, striker ini berhasil mencetak 12 gol dan 2 asis dalam 8 kali penampilannya bersama timnas Inggris. Ketajaman striker ini tidak diragukan lagi. Dari data statistik di level 2, penampilan striker ini sangat stabil dari musim ke musim. Pemain ini menjadi salah satu pesepak bola tersubur di Liga Inggris. Dalam laga Piala Dunia nanti pemain ini akan menjadi lawan berat bagi timnas lain. Top skor kedua jatuh di tangan striker timnas Belanda, Memphis Depay. Sama-sama mencetak 12 gol dengan Harry Kent, akan tetapi striker ini selisih dalam statistik penampilan. Memphis Depay tercatat mencetak 12 gol dan 6 asis dalam 10 kali tampil bersama timnas Belanda. Di level klub striker ini, tampil cukup meyakinkan. Sebagai pemain yang baru bergabung bersama Barcelona, Memphis Depay sudah mampu mencetak 12 gol dalam 28 kali penampilannya di Liga musim ini. Di Piala Dunia Qatar nanti, timnas Ecuador, Senegal dan tuan rumah Qatar harus waspada dengan striker yang satu ini, jika tidak mau gawangnya dicebol oleh Memphis Depay. Di lukan ketiga pencetak gol terbanyak kualifikasi Piala Dunia zona Eropa adalah Robert Lewandowski, striker timnas Polandia. Tercatat striker ini sudah mencetak 9 gol dan 4 asis dalam 9 kali penampilannya bersama timnas Polandia. Ketajaman striker ini sudah tidak diragukan lagi, terbukti bersama bayi munceng pemain ini sudah tampil sebanyak 34 kali dan sudah mencetak 35 gol dalam satu musim dan mencatatkan namanya sebagai top skor Liga Jerman musim ini. Itulah top skor kualifikasi Piala Dunia zona Eropa yang akan tampil di Piala Dunia Qatar nantinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!